BAB 356-360 Ulau terpencil ini benar-benar aneh. Sebenarnya, itu bisa menembus kolam Kaisar Suanling yang besar ini. Xiao Yan sedang berbicara pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Adapun tuannya, Raja Naga Emas, dia berubah menjadi kekuatan jiwa dan berdiri di pundaknya. Gelombang 8-1 Gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Keduanya berjalan selama beberapa menit, dan mereka juga menemukan bahwa visi mereka menjadi lebih luas. Menurutmu apa itu? Raja Naga Emas juga sepertinya telah menemukan sesuatu, menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di depannya. Itu adalah jenggot naga kayu, Huo Yu Teng. Mulut Xiao Yan juga mengatakan nama-nama yang dikenalnya. Sebagai seorang apotekar tingkat tinggi, nama-nama bahan obat yang berharga ini telah lama diingat di dalam hatinya, jadi Xiao Yan juga berkata saat pertama kali melihat tanaman dengan warna berbeda itu tidak jauh. Itu kaya akan banyak bahan obat yang berharga, ini adalah harta yang langka. Raja Naga Emas juga tertawa pelan. Saat berikutnya, murid naga Raja Naga Emas juga perlahan menyapu, dan setelah tidak menemukan apa-apa, Xiao Yan juga membiarkan Xiao Yan lewat. Setelah masuk dari loh batu di area terlarang, dia pun mengikuti jalan yang terbentang seperti ular. Di area terlarang, asap mengepung, dan jarak pandang sangat berkurang. Namun, ketika Xiao Yan semakin dekat, dia juga menemukan bahwa jarak beberapa ratus meter dari jalan setapak telah menghilang tanpa jejak, dan hanya ada padang rumput yang luas. Di atas rerumputan terdapat kawasan kaya bahan obat dengan luas hanya beberapa meter saja. Menjadi kaya, menjadi kaya. Xiao Yan juga bergumam di mulutnya, dan kemudian tangannya tidak menganggur. Dia mengeluarkan peralatan berharga seperti botol giok dan sekok, lalu berjongkok perlahan, dengan hati-hati mengidentifikasi orang di depannya. Negeri tanaman obat yang kaya. Tampaknya agak aneh di sini. Raja Naga Emas juga terus melihat sekeliling dan berkata perlahan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas pada tingkat setengah abadi, dia tidak dapat melihat perbedaan apapun di pulau terpencil ini. Tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa pulau terpencil ini adalah tempat meteorit itu berada. Alasan mengapa kolam Kaisar Swanling memiliki kekuatan yang aneh sebagian besar disebabkan oleh kekuatan meteorit ini. Ambil dan pergi dengan cepat. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. En, Xiao Yan juga tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama, jadi dia segera berjongkok, lalu memegang sekok batu giok di tangannya, dan dengan lembut berjalan menuju tanaman obat yang berharga di ladang tanaman obat. Dengan sedikit gerakan sekok batu giok di tangannya, dia pergi menuju akar ramuan obat yang berharga. Ramuan obat ini sulit didapat di dunia luar, jadi tetap antre, tinggalkan jejak akar ramuan obat ini, sehingga memiliki kemampuan untuk membiarkan ramuan obat lain yang berharga. Dengan sedikit gerakan sekok giok di tangannya, dia juga menuju ke akar ramuan obat yang berharga. Saat berikutnya, ramuan obat juga jatuh. Kemudian Xiao Yan juga cerdas, dan segera mengambil botol batu giok yang sangat bagus dan hendak memasangnya. Sabu-sabu Pada saat berikutnya, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari perubahannya. Bang-bang-bang, suara renyah bergema di pulau terpencil ini seperti pecahan kaca. Tempat yang rusak adalah saat Xiao Yan menggunakan sekok giok untuk menghilangkan bahan obat. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini. Untuk bahan obat yang berharga ini, mereka hanya dapat dihilangkan dengan menggunakan peralatan batu giok yang baik, tetapi untuk mengambil bahan obat dan memasukkannya ke dalam botol batu giok. Yang baik, jika tidak maka akan berdampak besar pada kekuatan obat dari bahan obat tersebut, dampak besar. Tapi Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa dia baru saja dengan hati-hati mengeluarkan bahan obat, tapi untuk beberapa alasan, begitu bahan obat itu jatuh, itu berubah menjadi bubuk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan sebelumnya. Sayang sekali, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, dan tanpa ragu, dia bergerak keramuan obat lain tanpa ragu. Sekok batu giok di tangannya bergerak sedikit, dan pada saat berikutnya, bahan obatnya juga jatuh. Bang-bang-bang, suara yang sama bergema di ruang ini lagi, dan kemudian bahan obat juga berubah menjadi bubuk, bahkan tanpa jejak kekuatan. Ini, pada saat ini, Xiao Yan juga menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera berhenti, lalu perlahan melihat ke bidang obat dengan luas beberapa meter di depannya. Pertama kali mungkin sesekali, yang kedua tidak mungkin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan saat berikutnya, ada sedikit keraguan di matanya. Tempat ini juga harus sangat dekat dengan inti pulau, jadi berhati-hatilah. Setelah dipikir-pikir, Raja Naga Emas tidak menemukan masalahnya. Berengsek, Xiao Yan mendengus dingin, lalu menyingkirkan barang gioknya yang bagus. Karena obat di depan Anda tidak dapat diambil. Sebelum kombinasi, ditemukan juga bahwa tanaman apapun di pulau terpencil ini tidak memiliki jejak kekuatan, dan apa yang mendukung pertumbuhannya. Energi di air laut kolam Kaisar Suanling begitu kuat, pulau terpencil ini telah menyerap banyak daya, kenapa tanaman di atasnya tidak memiliki daya. Kemana perginya kekuatan ini, rahasia ini jelas merupakan rahasia di pulau terpencil ini. Bahkan Yuksuan hanya tahu sedikit tentang pulau terlarang ini. Apa itu? Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menatap dua titik cahaya di depannya. Kedua titik cahaya itu sebenarnya ditransformasikan dari dua ramuan obat yang baru saja saya petik. Xiao Yan juga bingung pada awalnya, dia tidak menyadari bahwa kedua ramuan itu berubah menjadi bubuk setelah dipisahkan dari tanah, dan saat berikutnya ada titik cahaya redup yang tersisa. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia juga menemukan titik cahaya ini. Titik cahaya ini tidak memiliki kekuatan apapun, tapi aku bisa merasakan isapan samar keluar. Petik dua, perasaan itu, sepertinya sesuatu di tempat terdalam memanggilnya. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Raja Naga Emas juga menemukan titik cahaya ini gelombang segera, nafasnya sedikit menyebar, lalu dia perlahan berjalan menuju jalan tanah yang kosong. Sabu-sabu. Xiao Yan juga tidak ragu, api putih susu yang besar perlahan mengelilingi tubuhnya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga sedikit dipegang di tangannya. Jika ada yang salah, itu akan mengambil tindakan. Beginilah cara Xiao Yan dan Raja Naga Emas perlahan berjalan menuju area inti dari area terlarang. Hanya saja dengan kepergian keduanya, ladang tanaman obat asli yang sangat kosong perlahan menghilang, dan bahkan jalan serta setiap rumputan dan pohon di sepanjang jalan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Xiao Shu juga mendengus dingin, dan kemudian dia tidak bisa mengendalikan dafati di sebelahnya. Begitu nafasnya keluar, Zaidu menyerang Naga Perak itu. Ho ho ho, Naga Perak yang menakutkan. Selain kolam Kaisar Swanling, kedua saudara dan saudari Xiao Shu juga dihancurkan oleh Naga Perak, yang sebanding dengan tingkat manusia Dou di bintang tujuh. Saudaraku, Naga Perak ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kedua orangku. Dafati juga memiliki bekas luka dengan derajat yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya, dan kemudian berkata kepada Xiao Shu, Jika kita tidak bisa melakukannya, kita harus melakukannya, kalau tidak kita hanya akan memiliki satu tujuan. Xiao Shu juga mengatakannya dengan susah payah. Saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu, dan menyerang di dudu. Di puncak formasi sembilan ikan mainkan naga, kekosongan juga menggeliat perlahan dan menakutkan, dan kemudian suara yang sangat menyeramkan berkata perlahan, ini benar-benar dua pemborosan. Berengsek, binatang ini sebenarnya menjadi semakin berani semakin dia bertarung. Tapi ruang ini sangat aneh. Aku tidak bisa menggunakan tubuh Dou Emperor ku, dan Dou Ki ku tidak bisa dipulihkan. Xiao Shu juga terengah-engah, lalu berkata, dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu juga menghabiskan banyak waktu untuk bertarung dengan naga perak. Jika kekuatan mereka berdua tidak bagus, saya khawatir mereka akan dipukuli sampai mati oleh naga perak. Sialan, sepertinya naga perak siap untuk keluar semua. Xiao Shu juga memperhatikan bahwa terobosan naga perak di depannya telah berhenti, dan saat berikutnya, kekuatan bintang tujuh tingkat pertempuran kaisar juga perlahan terpancar. Aku tidak bisa menolak. Jalankan secara terpisah. Xiao Shu juga mendengus dingin, lalu mendorong adik perempuannya, Davati, dengan mengesankan. Boom-boom-boom. Keran perak besar juga perlahan berdampak, bercampur dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Demi kegunaanmu. Saat berikutnya, ruang formasi sembilan ikan bermain naga juga perlahan menggeliat. Dalam napas, jubah hitam berjalan keluar dari ruang menggeliat. Sosok misterius mengenakan topi hitam. Dengan kemunculan sosok berjubah hitam legam ini, seluruh ruangan sedikit bergetar. Pergi. Setelah sosok hitam legam muncul, dia juga mengangkat telapak tangan retak yang tersembunyi di jubah hitam. Sabu-sabu. Setelah menemukan kekuatan sosok hitam pekat, kekuatan kipertempuran perak naga perak mundur seperti api kecil menghadapi banjir besar. Kematian. Saat berikutnya, sosok gelap itu tidak menarik tangannya, dan dia meningkatkan kipertempuran di telapak tangannya, dan kipertempuran gelap perlahan terjerat ke arah naga perak. Dalam kipertempuran yang gelap gulita, ada nyala api redup yang menyala di luar kipertempuran. Ho-ho-ho. Suara yinlong penuh amarah. Dua orang di depan mereka hanya mengendalikannya. Sebagai anggota keluarga naga, sifat angku mereka tidak akan membuat mereka melupakan rasa malu ini. Rasa malu ini harus dipadamkan dengan membunuh dua orang di depannya. Naga perak menjadi marah, dan kemudian ikan mas bermotif satu, ikan mas bermotif dua dan ikan mas bermotif sembilan juga perlahan memancarkan kecemerlangan emas yang lebih besar, dan kemudian untayan mengalir ke tubuh naga perak. Itu keras kepala. Sosok gelap itu juga mendengus dingin, lalu meremas telapak tangannya dengan erat, dan api doki hitam legam yang mengelilingi naga perak itu meledak seketika. Boom-boom-boom. Fluktuasi yang mengerikan juga merasuki ruang ini. Beberapa nafas berlalu, pusat ledakan juga berantakan, dan kemudian naga perak kehilangan kilau dan kembali ke nampan. Pada saat ini, pupil yinlong juga menghilang, dan ikan mas dengan pola satu hingga sembilan ikan mas perlahan mengelilinginya. Kamu lari cepat. Sosok gelap itu juga mendengus dingin, lalu berhenti menatap naga perak itu. Tuanku, Xiaoshu samar-samar tahu sesuatu ketika dia pertama kali melihat sosok gelap itu, jadi tuan ini memberikan naga perak, yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan manusia dou di bintang tujuh. Setelah mengalahkannya, dia langsung berlutut. Bangun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Sosok hitam pekat itu juga perlahan menyapu nampan naga perak dan berkata, Tuan, tiga orang dari pavilion dupa terbakar telah memasuki kolam kaisar Suanling. Xiaoshu juga, berkata sedikit, Huh, seorang pria yang memiliki kesuksesan lebih dari cukup. Setelah sosok hitam pekat selesai berbicara, Kakak, setelah melihat ini, Fatida melirik sosok hitam pekat itu dengan sangat marah, lalu dengan cepat berlari untuk membantu Xiaoshu berdiri. Tuan, Xiaoshu juga tahu bahwa hidup dan mati mereka berdua sepenuhnya ada di tangan orang ini, jadi dia menelan amarahnya dan tidak menyerang. Pergilah. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, dia tidak menganggapnya serius, dan kemudian melambaikannya dengan santai, dan sebuah ruang muncul di sebelah formasi naga bermain sembilan ikan. Terima kasih, Pak. Melihat ini, Xiaoshu juga merasa lega, lalu menarik dirinya sampai mati dan langsung berlari ke lorong luar angkasa. Haha, Master Sekte Ketujuh Solomon, suatu hari aku, Xiaoshu, akan membuatmu berlutut di kakiku. Ketika Xiaoshu pergi, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Raja Xuanling benar-benar bingung, terlalu merepotkan untuk memintaku datang untuk kelompok kecil yang terdiri dari tiga orang. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, dia perlahan duduk dengan menyilangkan kaki. Tapi itu tidak masalah. Kali ini, tiga murid yang paling menonjol telah dirusak. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan keluarga kerajaan Xuanling kali ini. Karena kamu tidak bisa masuk, tetaplah di sini dan tunggu. Hari kamu keluar akan menjadi waktu kematianmu. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, seluruh ruangan kembali tenang. Tampaknya aneh di sini. Suara Xiaoyan juga perlahan muncul di area terlarang. Saat ini, Xiaoyan dan tuannya Raja Jinlong hampir memasuki area inti dari area terlarang. Keduanya tidak menemukan hal-hal aneh di sepanjang jalan, tetapi yang membuat Xiaoyan bertanya adalah bahwa semakin jauh ke belakang area terlarang itu, semakin kuat kekuatannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan Xiaoyan, jantungnya gemetar hebat. Xiaoyan melihat sekeliling, dan ada beberapa aliran air yang sangat kecil perlahan mengalir keluar darinya, seolah-olah hanya setebal lengan. Xiaoyan menghitungnya dengan hati-hati, dan ada tujuh angka. Meskipun saya tidak tahu fungsi dari tujuh aliran air kecil ini, saya pikir mereka sangat berguna. Hal-hal yang dapat mengalir keluar dari area inti ini jelas bukan hal biasa. Xiaoyan juga bergumam, dan saat berikutnya gelombang Xiaoyan juga melihat sekeliling, lalu perlahan berjongkok, rentangkan jari telunjuk dan perlahan-lahan selidiki ke salah satu sungai. Qi Cheng Qi, tepat setelah jari-jari Xiaoyan menyentuh air sungai yang tidak berwarna dan transparan, perasaan nyaman yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Sangat nyaman, Xiaoyan hanya bisa berbicara. Perasaan seperti itu, sepertinya seluruh tubuh telah dibaptis, tanpa partisipasi dari segala ketidakmurnian, baptisan yang paling murni. Haha, sepertinya kita benar. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Iya, Xiaoyan juga merespons. Jelas, Yu Xuan telah mengatakan sebelumnya bahwa di area terlarang ini, lokasi meteorit berada di area inti dari area terlarang. Namun kawasan terlarang ini mengalami banyak perubahan, dan hanya sedikit orang awam yang bisa memasukinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu dekat dengan kawasan inti adalah kemurnian air sungai. Semakin murni air sungai, artinya Anda semakin dekat ke area inti. Di mana area inti, Xiaoyan juga menatap ruang tidak jauh, meskipun asapnya diselimuti asap dan dia tidak bisa melihat jaraknya, tetapi Xiaoyan samar-samar bisa menebak di mana itu adalah tempat di mana tujuh sungai mengalir, dan itu harus menjadi harta yang nyata. Gelombang 8-1 Gelombang Zhongwen Wanguo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Pada saat yang sama, dalam penerimaan cincin Xiaoyan, sesuatu memancarkan gelombang yang sangat panas, seolah-olah ada. Sesuatu yang menariknya dari area terlarang. Xiaoyan juga dengan waspada menyelidiki sekelilingnya, lalu perlahan berjalan menuju kedalaman area terlarang. Setiap kali Xiaoyan mengambil langkah, dia dapat menemukan bahwa ruang di sekelilingnya terbuka, dan asap yang menghalangi penglihatannya perlahan menghilang. Hanya saja gelombang teror samar menyebar dari segala arah. Batuk, batuk. Semakin dia berjalan menuju area inti, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan misterius menekannya dengan sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwanya bergetar dan langkah kakinya melambat. Tidak, dengan tekanan yang mengerikan, mungkin ada sesuatu yang misterius di dalam. Xiaoyan juga bergumam, sabu-sabu. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, seberkas kekuatan emas langsung menutupi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kekuatan tuannya, Raja Naga Emas. Ayo pergi, ini hanya tipuan kecil. Raja Naga Emas berkata tanpa peduli sama sekali. Xiaoyan mendengar itu, karena masalah itu telah diselesaikan, dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan. Lagi pula, Raja Naga Emas dari tuannya akan berkata demikian, dan itu juga berada pada puncaknya. Bagaimanapun, sosok di puncak pertempuran abadi tidak dapat melihat hal-hal ini, bahkan jika Raja Naga Emas tuannya hanya tubuh jiwa, dia bangga pada dirinya sendiri. Itu juga sama sekali tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi di area terlarang ini. Xiaoyan juga tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia buru-buru mengikuti. Aneh untuk mengatakan bahwa karena kekuatan emas tuannya, Raja Naga Emas mengalir ke tubuh Xiaoyan, penindasan aneh itu menghilang tanpa jejak. Susunan ke tujuh sungai ini sepertinya agak rumit. Xiaoyan berjalan, matanya tidak pernah lepas dari tujuh saluran sungai, lalu dia berkata perlahan. Ini, mungkinkah pengaturan biduk? Suara ragu Raja Naga Emas juga perlahan bergema di telinga Xiaoyan. Gayung besar, Xiaoyan merenung sedikit, karena bahkan jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakan apa-apa, Xiaoyan dapat menemukan bahwa ketujuh sungai itu benar-benar berantakan pada awalnya, tetapi saat mereka masuk semakin dalam ke area inti, Xiaoyan yang juga dapat menemukan bahwa saluran sungai yang mengalir dari tujuh sungai ini tampaknya perlahan-lahan menyatu menjadi hal yang sangat aneh, juga merasakan gelombang kehancuran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada barisan biduk di sini. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Biduk, Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berjalan perlahan tanpa menunggu tuannya, Raja Naga Emas, untuk berbicara. Hei, tidak mungkin, Xiaoyan hanya berjalan beberapa langkah, tetapi juga menemukan bahwa tidak ada jalan di depan, dan beberapa hal muncul begitu saja. Xiaoyan juga sangat tertekan. Dia baru saja melihat ada jalan ke sini, mengapa tidak ada cara untuk datang ke sini saat ini. Ah, biasa saja. Lihat apa yang ada di bawah kakimu. Raja Naga Emas tidak terkejut sama sekali, lalu berkata perlahan. Di kakimu, Xiaoyan tiba-tiba menunduk setelah mendengar ini. Saat berikutnya, pupil coklat gelap Xiaoyan juga menunjukkan sedikit keraguan. Karena saat ini, beberapa kolom yang sangat mencolok muncul di bawah kaki Xiaoyan. Satu, dua, tujuh. Apa-apaan ini? Jangan khawatir, ini hanyalah alat pertahanan yang sangat sederhana. Big Deep Air, bahkan di zaman kuno, jumlahnya sangat terbatas. Tapi setiap biduk muncul, itu artinya ada harta karun di sini. Tetapi jika kamu ingin memecahkan biduk dan memasuki tempat di belakangmu, jika tidak ada bakat luar biasa atau seseorang yang tahu cara memecahkan biduk, maka hanya ada satu konsekuensi. Penolakan biduk dipicu dengan gegabu, sehingga mengaktifkan kekuatan penjaga biduk. Biduk ini mengandung kekuatan bintang, jadi bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dow di bintang 8 tidak mampu berjalan-jalan di biduk ini. Raja Naga Emas juga menyipitkan matanya dan perlahan menatap barisan tujuh pilar cahaya di bumi. Tujuh berkas cahaya diatur seperti biduk, tetapi yang aneh adalah tidak ada jalan di sini, dan ada air yang sedikit lebih lemah mengalir di bawah tujuh berkas cahaya. Air mengalir perlahan, dan memiliki skala yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Anda harus tahu bahwa lorong yang dilihat Xiao Yan di pintu masuk tablet batu di area terlarang seukuran lengan, dan di bawah tujuh berkas cahaya di depannya, aliran air sangat lemah sehingga mata telanjang tidak dapat mendeteksinya, tetapi berkat kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar, sehingga tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Sungai di luar seukuran lengan. Dibandingkan dengan yang di depannya, itu jelas tidak pada level yang sama. Air sungai di luar lebih seperti telah diencerkan, dan air sungai yang hanya seukuran jarum di bawah tujuh berkas cahaya di depan Xiao Yan juga mengandung kekuatan yang sangat murni. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa jika dia bisa disebut sebagai harta karun oleh tuannya Raja Jinlong, yang selalu menjadi tuan dan tuan, maka benda-benda di area inti dari area terlarang mungkin memiliki bobot yang cukup. Susunan biduk, bahkan pemahamanku tentang itu hanya terbatas pada buku. Petik 2. Tapi, Raja Naga Emas juga berjongkok dan melihat ketujuh berkas cahaya sebelum perlahan membuka mulutnya. Tapi sepertinya hal ini tidak sulit. Raja Naga Emas juga tertawa. Saat berikutnya, suara Raja Naga Emas baru saja selesai berbicara, dan telapak tangannya juga menghadap salah satu dari tujuh berkas cahaya. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Ketika Raja Naga Emas baru saja memindahkan seberkas cahaya, di depan Xiao Yan, sebuah lorong seperti jurang tiba-tiba terkoyak. Mendengus, Xiao Yan juga menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dan jelas ada tatapan yang sangat khawatir di matanya. Jangan khawatir, aransemen biduk, meskipun aku hanya melihatnya di buku, tapi aku juga melihat tuosya melemparkannya saat itu, jadi aku sudah lama menyimpan aransemen ini di hatiku. Raja Naga Emas juga tertawa. En, sampai sekarang, Xiao Yan hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada tuannya, Raja Naga Emas. Dia juga bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, saya harap Anda tidak menipu saya. Sabu-sabu, sinar cahaya lain bergerak, dan saat berikutnya, ruang di depannya juga memanas dengan hebat, jelas kali ini adalah nyala api. Sabu-sabu, segera setelah itu, seberkas cahaya dipindahkan, dan pada nafas berikutnya, ruangan itu dipenuhi dengan bau yang menggoda. Jika Anda goyah, Anda mungkin tersesat oleh bau ini. Sendiri, beberapa menit telah berlalu, dan Raja Naga Emas juga tampaknya telah menyelesaikan peringkat posisi ke sembilan biduk. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga perlahan memompak energi pendendam emas ke seluruh tubuhnya, lalu berteriak dengan keras, jika kamu tidak membukanya saat ini, kapan kamu akan menunggu. Dengan dengusan dingin tuannya, Raja Naga Emas, tujuh berkas cahaya di tanah juga memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya menyilaukan terus naik, dan saat berikutnya menutupi tempat Siaoyan dan yang lainnya berada, dan kemudian tujuh berkas cahaya perlahan bergerak. Saat berikutnya, itu juga berputar dengan tiba-tiba, dan kemudian perlahan-lahan sampai ke dinding yang tidak berwarna dan transparan di depan Raja Naga Emas. Digantung dengan kasar, awalnya, Siaoyan tidak menyadari bahwa hanya ada benda tak berwarna dan transparan di belakang tuannya, Raja Naga Emas. Baru sekarang dia tahu bahwa itu adalah tembok tanpa warna. Bang-bang-bang. Dengan penyuntikan tujuh berkas cahaya ke dinding yang tidak berwarna dan transparan, dinding yang tidak berwarna dan transparan yang menghalangi jalan itu sepertinya mengeluarkan suara membuka pintu, lalu perlahan terbuka. Sabu. Tujuh sinar cahaya tiba-tiba berubah menjadi meteor, dan kemudian menghilang tanpa jejak, tetapi Siaoyan tidak repot-repot memeriksa di mana ketujuh sinar itu berada, karena dengan terbukanya dinding yang tidak berwarna dan transparan, beberapa benda juga muncul ke permukaan. Bang-bang-bang. Di bawah suntikan tujuh berkas cahaya, dinding tak berwarna dan transparan itu perlahan menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu. Saat berikutnya, Siaoyan juga membelalakkan matanya dengan ganas. Melalui dinding yang tidak berwarna dan transparan, yang menarik perhatian adalah tanah yang sangat datar. Luas tanah sekitar beberapa ratus meter. Beberapa granit yang cukup halus di tanah juga membuka jalan untuk jarak beberapa ratus meter. Sangat indah, dan ada bangunan yang sangat mencolok di atas pusat tanah yang menarik perhatian Siaoyan. Itu adalah benda misterius yang tergantung di udara. Benda itu bulat dan seukuran sang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang zongwen wanguo, hi gelombang 8, gelombang M. Hal yang paling aneh adalah di atas benda bundar tersebut, terdapat sebuah batu misterius yang ukurannya hanya sebesar itu, dari telapak tangan. Batu itu perlahan berputar, memancarkan kecemerlangan yang sangat istimewa, dan kecemerlangan itu terus menyebar. Itu, ketika Siaoyan melihat batu misterius itu untuk pertama kalinya, pupilnya menyusut dengan kencang, dan detak jantungnya bahkan menjadi intens. Batu misterius di depanku, jika aku mengharapkannya dengan baik, itu pasti meteorit yang dikatakan senior Yusuan. Siaoyan juga bergumam. Siaoyan mengingatku dengan jelas, meteorit misterius ini menciptakan kekuatan klantian muyu mereka dan kekuatan keluarga kerajaan Suan Ling saat ini. Namun, Siaoyan tidak memasuki tempat manapun dengan gegabuh, karena Siaoyan juga merasakan dalam kegelapan, gelombang menakutkan yang samar pada batu misterius itu juga perlahan terpancar, dan sepertinya mengelilingi jarak 10 meter. Jika Anda masuk dengan gegabuh, saya khawatir Anda tidak akan bisa makan dan pergi. 5. Namun, Siaoyan saat ini hanya berjarak 10 meter. Makhluk ini, bahkan aku, tidak bisa melihat kekurangan. Pada saat dinding transparan tak berwarna itu rusak, Raja Naga Emas tiba-tiba mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Siaoyan, lalu Naga Emas itu Raja memancarkan emas. Long Tong juga perlahan mengalihkan pandangan ke ruang di depannya. Ingat bahwa Senior Yusuan mengatakan bahwa bahkan dia tidak tahu asal-usul meteorit misterius ini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah meteorit misterius ini memiliki sejarah panjang. Siaoyan juga berkata, batu misterius ini tampaknya mengandung beberapa ketidakmurnian misterius. Jika benda-benda ini digunakan untuk tempering, itu juga sangat berguna. Siaoyan juga menemukan setelah beberapa eksplorasi. Yusuan itu benar, meteorit misterius ini memang mengandung kekuatan yang sangat misterius, dan pembentukan kolam Kaisar Suanling mungkin juga terkait dengan meteorit ini. Raja Naga Emas juga berkata, tapi setelah mengatakan itu, fluktuasi di dunia luar tidak diragukan lagi melemah dan terlalu encer. Siaoyan juga melihat meteorit misterius di antara lima benda bulat sekilas, dan kemudian berkata, sabu-sabu. Pada saat berikutnya, Siaoyan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi cincin Kaisar Yan di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian pedang merah menyala muncul dalam sekejap, dan kemudian tinggal di sisi Siaoyan, perlahan menatap ke arah yang misterius, meteorit, fluktuasi yang sangat rakus juga terpancar dari pedang peri. Pedang merah menyala ini diperoleh di alam rahasia misterius di hutan mayat sebelumnya. Meskipun itu adalah pedang abadi, bagaimanapun juga itu rusak, jadi pedang abadi tidak pernah digunakan. Pertama, Siaoyan menggunakan penggaris. Saya sudah terbiasa, dan karena kekayaan pedang abadi inilah Siaoyan masih mengerti. Siaoyan juga merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari pedang abadi, dan dia juga tidak pernah mengeluarkannya setelah hutan mayat neraka. Aku tidak menyangka pedang peri ini muncul saat ini. Siaoyan juga bergumam. Jelas, ketika memasuki area terlarang ini sebelumnya, ada fluktuasi yang sangat keras di ring, dan sekarang saya pikir itu adalah pedang peri ini. Ini adalah pedang abadi, meskipun tidak lengkap, nilainya sangat besar. Ini adalah hal strategis yang dapat menentukan hasil pertempuran. Bayangkan saja, di antara pembangkit tenaga listrik pada level yang sama, kekuatan keterampilan bertarung dan senjata mereka sendiri dibandingkan dengan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka memiliki pedang abadi pada level yang sama, maka saya khawatir Colorless tidak terkalahkan. Pedang abadi ini memiliki fluktuasi yang sangat keras. Siaoyan juga perlahan memalingkan muka dari meteorit misterius itu, dan kemudian perlahan menatap pedang abadi di depannya. Meskipun Siaoyan tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pedang peri gelombang, fakta bahwa pedang peri ini telah mengirim tiga prajurit abadi yang kuat dapat melihat kengerian pedang peri ini, tetapi meskipun itu hanya produk setengah jadi, tetapi bahkan Long Yi cukup takut. Long Yi? Apa asal usul pedang abadi ini? Siaoyan juga dengan lembut menyentuh penguasa kuno api abadi di tangannya, lalu bertanya. Jangan tanya aku, ketika pedang peri ini ditempa saat itu, memang mengejutkan, tapi belum ditempa. Petik 2, atau mungkin belum disucikan, Long Yi berkata dengan sikap tidak senang. Tapi tidak heran jika Long Yi dikepung oleh pedang abadi ini selama ribuan tahun, jika pedang abadi ini begitu sederhana, itu tidak akan cukup untuk membiarkan tiga dewa pertempuran besar pergi bersamanya. Tapi melihat penampilannya, pedang peri ini jelas memikirkan meteorit misterius. Petik 2, dikatakan bahwa pedang abadi sejati itu bijaksana, mengapa aku tidak merasakan nafas dan kekuatan apapun di pedang abadi ini. Siaoyan juga berbicara perlahan. Berdengung, Sianjian juga terus mengeluarkan suara yang sangat samar, dan kemudian perlahan masuk ke dalam pikiran Siaoyan. Itu benar-benar ingin melahap meteorit misterius ini. Saat berikutnya, murid Siaoyan juga tiba-tiba terbuka, dan dia menatap pedang abadi di depannya, yang dikelilingi oleh aura merah menyala. Setelah beberapa saat terkejut, Siaoyan juga memulihkan ketenangannya, dan kemudian perlahan menatap pedang peri ini. Pedang abadi saat ini bersinar dengan cahaya merah menyala, dan bayangan pedang berbentuk naga misterius perlahan muncul di tubuh pedang abadi, seperti bayangan naga yang hidup. Dari pintu masuk tablet batu di area terlarang, pedang abadi perlahan memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan ketika datang ke area inti dari area terlarang, fluktuasi semakin kuat dan kuat. Sebaliknya, Siaoyan selalu merasa bahwa sepertinya ada sesuatu di pulau terpencil ini yang memiliki daya tarik fatal pada pedang abadi ini. Pedang, sarung, dan tubuh bisa disebut pedang sungguhan. Hanya saja pedang peri ini, Siaoyan tidak memiliki jejak sarungnya di alam rahasia itu, dan dia segera menjadi sedikit bijaksana. Berdengung, fluktuasi pada pedang abadi menjadi semakin intens, dan kemudian saat berikutnya, Siaoyan tidak lagi ragu-ragu, memegang pedang abadi dengan satu tangan, jika tidak, Siaoyan juga khawatir pedang abadi akan menerobos dan terbang ke tempat misterius, radius meteorit 10 dalam meter. Bahkan tuannya, Raja Naga Emas, akan kesulitan memperhatikan apa yang aneh di sini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa tempat di mana meteorit misterius ini ada pasti tidak sederhana, jadi dia tidak berani bergerak sedikitpun. Fluktuasi ini, ini bukan pertama kalinya Siaoyan memegang pedang peri ini. Dia ingat bahwa pertama kali dia menaklukkan pedang peri ini, itu berada di alam rahasia misterius hutan mayat Yin, dan Siaoyan juga tidak menemukannya pada saat itu. Apa fluktuasi aneh dari pedang peri ini? Ketika saya memegang pedang peri ini untuk pertama kalinya, saya hanya merasa bahwa pedang peri itu tidak lengkap, jadi Siaoyan juga menyimpannya. Perhatian secara alami jauh lebih sedikit. Tapi sekarang ada beberapa fluktuasi aneh pada pedang peri ini. Siaoyan baru saja memegang pedang abadi, dan saat berikutnya, suaranya juga tiba-tiba menjadi merah oleh pedang abadi. Sabu-sabu, suhu yang mengerikan juga muncul dari pedang peri dalam sekejap. Kemudian perlahan-lahan berbicara tentang gagangnya, itu mengalir ke tubuh Siaoyan dengan panik. Tampaknya pedang abadi tidak mengaktifkan kebijaksanaannya setelah pertama kali diperoleh-olehmu di alam rahasia itu. Ketika kamu meminjamkan monumen sembilan jiwa untuk bertarung dengan kaisar hantu kembar, kebijaksanaan spiritual dari pedang peri ini seharusnya dibuka olehnya. Raja Naga Emas juga sepertinya melihat keraguan Siaoyan, lalu berkata, Sian Jian, benar saja, dia sudah memiliki kebijaksanaan spiritual. Siaoyan juga sangat gembira saat mendengar ini. Boom-boom-boom, suhu yang sangat panas muncul dari pedang pada awalnya, dan saat berikutnya langsung memenuhi tubuh Siaoyan. Meskipun suhu yang mengerikan ini sangat panas, tentu saja tidak menjadi masalah bagi seseorang seperti Siaoyan yang telah menelan dan menggabungkan 23 jenis api. Namun, setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Siaoyan menahan suhu pedang abadi, pedang abadi juga menjadi sunyi. Beberapa napas berlalu, dan kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari pedang abadi, dan target hisapan adalah douqi di tubuh Siaoyan. Berengsek, Siaoyan juga menemukan tujuan dari pedang abadi ini untuk pertama kalinya, dan kemudian tiba-tiba melepaskan diri. Namun, apa yang tidak diharapkan Siaoyan adalah karena dia memegang pedang peri, keduanya tampaknya terikat bersama secara paksa. Tidak peduli bagaimana Siaoyan berjuang, pedang abadi ini melekat erat di tangannya seperti gunung. Jangan panik, biarkan itu menyebalkan. Tepat ketika Siaoyan sedang terburu-buru dan hendak menggunakan kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan pedang peri ini, tuannya Jin Longwang sepertinya telah menemukan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ya, biarkan saja berdarah dan lihat seberapa banyak yang bisa diserapnya. Saat berikutnya, penguasa kuno api abadi juga perlahan menyala, dan Longyi juga muncul. Ini, apa yang terjadi? Siaoyan juga menghentikan gerakan di tangannya di bawah kata-kata keduanya, dan membiarkan pedang menyerap semangat juang di tubuhnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Songwen Wanguo, hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Siaoyan bisa merasakan bahwa Douqi di tubuhnya perlahan mengalir ke pedang abadi ini. Pedang abadi ini tampaknya merupakan jurang maut, menyerap kekuatan dari perpaduan 23 api berbeda di tubuh Siaoyan tanpa rasa khawatir. Ini seharusnya menjadi area inti. Untuk mencegah perubahan apapun, keluarkan Keong itu. Raja Naga Emas juga berkata, Ya, Siaoyan mendengar kata-kata itu dan perlahan mengeluarkan suara Keong bernama Hai. Meskipun Siaoyan hanya tahu bahwa Keong itu juga merupakan senjata abadi, tetapi memikirkannya, dia juga membutuhkan sarana khusus dari Kelantian Muyu untuk menggunakannya, jadi dia tidak memikirkannya. Sabu-sabu, pedang abadi di tangan Siaoyan menyerap hampir 50% energi dendam Siaoyan, dan berhenti menyerapnya. Kemudian, seolah-olah dia sudah kenyang, dia masih belum selesai, dan 23 sinar berbeda muncul di sekujur tubuhnya. Karena kamu sudah kenyang, ayo bekerja. Suara penuh lelucon juga perlahan muncul di ruang ini. Bekerja, Siaoyan juga bingung. Jelas, sumber suara itu adalah Raja Naga Emas yang berdiri di depannya. Suara Raja Naga Emas baru saja jatuh, dan pedang peri di tangan Siaoyan tampaknya memiliki kecerdasan untuk memahami suara manusia. Apakah kamu masih ingin lari ketika kamu kenyang? Meskipun Siaoyan tidak tahu mengapa tuannya, Raja Naga Emas, melakukan ini untuk saat ini, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan dia segera menghentikannya. Kaisar Yanji ini ditinggalkan oleh Kaisar Tuogu, Siaoyan menerima warisan Kaisar Kuno Tuoluo, sehingga menerobos Kaisar Do. Kaisar Kuno Tuose ini juga mengatakan bahwa dia adalah guru Siaoyan gelombang Raja Naga Emas ini adalah saudara laki-laki Kaisar Tuosegu, dan dalam hal senioritas, dia secara alami adalah tuannya sendiri. Jadi Siaoyan juga memiliki kendali mutlak atas cincin Kaisar Yan ini. Namun, Siaoyan juga tahu bahwa cincin api Kaisar ini jelas tidak sederhana, karena kekuatan jiwa Siaoyan saat ini dipuncak tingkat fanarealem Kaisar dan kekuatan jangka menengah dari Kaisar Do Bintang 4. Saya khawatir ini Emperor Flame Ring hanyalah sudut dari pengetahuannya. Menurut tebakan Siaoyan, cincin Kaisar Yan ini secara bertahap akan muncul saat kekuatannya meningkat, dan banyak misteri akan muncul secara bertahap. Bagaimanapun, sebagian besar cincin hanya dapat menyimpan beberapa tanaman obat dan kebutuhan sehari-hari. Bagaimanapun, hal-hal itu sudah mati. Adapun senjata, hanya ada sedikit cincin yang bisa menahannya. Belum lagi itu adalah senjata tingkat peri seperti Siaoyan, jadi Siaoyan juga menyimpulkan bahwa cincin Kaisar Yan ini tidak sederhana, tetapi itu bukan tempat untuk membahas cincin Kaisar Yan, potong ide pedang abadi untuk melarikan diri ke cincin api Kaisar. Sianjian juga sepertinya merasakan gerakan Siaoyan, dan langsung terbang ke tanah, seperti balon kempes. Kamu masih memiliki pedang abadi ini. Siaoyan juga sangat tidak berdaya tentang ini, pedang abadi di depannya seperti bayi kecil, sangat disengaja. Haha, sepertinya kamu sangat tertarik dengan batu di dalamnya. Jika kamu membantu kami melewati sini, maka batu itu akan diberikan kepadamu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Benar-benar, kemarahan centil perlahan terpancar dari pedang abadi.